Intro Ya memang ini kelihatannya agak kontradiktif ya Di satu sisi harga naik kenapa inflasi turun Tapi kita lihatnya ini harus dipilasi Pertama kalau inflasi tahunan memang turun Jadi 2,28 ya September dibanding Argusus 3,27 Tapi ini sedikit teknis tapi perlu dijelaskan bahwa ini turun Terutama sebenarnya karena dampak naikan BBM di September 2022 Itu sudah tidak terbawa lagi Karena hitungannya, hitungan tahunnya mulai dari Oktober Jadi sudah tidak terbawa lagi gitu loh Jadi itu hilang Tapi realnya kan gak begitu Jadi realnya dampak harga itu di rumah tangga Itu kan gak dihitung tahunan begitu gitu Faktanya kan harga Pertalite gak turun gitu Tetap 10 ribu gitu Jadi dampaknya sebenarnya tetap terasa Nah justru ditambah kalau kita lihat inflasi bulanannya Justru ini bergerak Karena Agustus itu deflasi Nah sekarang juga inflasi Dan pemicunya adalah pangan Yang paling tinggi adalah beras Kita lihat bulanannya Jadi September ini kan inflasi beras Ini BPS, data BPS kan 561 91% itu tertinggi Tertinggi sejak mungkin Februari lah Kalau salah-salah Itu tertinggi sejak Februari 2018 Dan bahkan kalau kita lihat di beberapa daerah Tadi menyebut wilayah timur ya Di Mataram itu naiknya bisa 17% Sebulan ini begitu ya Itu memang tergantung daerahnya seperti apa Dan kalau kita hitung dari awal tahun Kan menurut data BPS lagi Kan sudah 18% nih Inflasi beras begitu Nah yang menarik gini kan Jadi tadi kita bicara dampak BBM Memang tidak terekam di inflasi Tapi sebenarnya masih ada itu Dampak kenaikan BBM itu masih ada Karena memang minyak masih tinggi Pemerintah belum mengubah harga itu Nah sekarang justru dengan kondisi pangan ini Meskipun mungkin tadi Apa ya penilainya mungkin masih Apa istilahnya? Moderat begitu ya Tapi real itu berdampak ke masyarakat Ke kantongnya masyarakat Nah persoalannya begini Siapa yang terkena paling besar? Itu justru masyarakat menengah bawah Kenapa? Karena kalau kita lihat itu kan ada Kelompok pengeluaran masyarakat itu dibagi lima Ada istilahnya Kuintil 1, 2, sampai 45 Nah yang 1, 2, 40% Itu konsumsi untuk makanannya itu bisa sampai 64% Alokasi untuk makanannya itu segitu Jadi ketika ada kenaikan harga pangan Ya mereka akan terkena dampak lebih besar Dibandingkan mungkin masyarakat atas Itu mungkin maksimal hanya 50% Itu yang untuk pangan yang lain lebih banyak untuk Mungkin secondary, kebutuhan sekunder dan tertiar Jadi yang terkena dampak paling besar Masyarakat yang justru masyarakat bawah Nah ini menjadi PR kita Apalagi kalau kita bicara garis kemiskinan Bisa berdampak ke kemiskinan? Bisa Karena dari garis kemiskinan sekitar 500 ribu Itu 74% juga makanan Begitu ya Jadi ada masyarakat mungkin yang kalau sekarang gak mampu Secara konsumsi dan nilai Pengeluarannya itu mungkin turun Ya artinya kemungkinan ada orang miskin baru disini Nah jadi kita sih berharap tadi dari operasi ya Pak ya Yang sudah dilakukan Ini memang segera berdampak gitu Karena inflasi itu kalau kita bicara Yang bahaya bukan cuma dampaknya langsung Yang menggerus daya beli Tapi yang lebih berbahaya itu sebenarnya ekspektasinya Ekspektasi artinya gini Ini kok harga beras gak turun-turun Nah orang kemudian berekspektasi Ini jangan-jangan nanti naik Misalnya kita cerita tentang El Nino ini Lalu kemudian orang berbelanja lebih dari yang dia butuhkan Itu dampak dari ekspektasi inflasi Nah akhirnya kan orang Kalau istilah ekstrimnya jadi panic buying Tapi artinya membeli lebih dari kebutuhannya Nah kalau itu dilakukan banyak orang kan yang terjadi kemudian bergulung ya Jadi dari sisi penjual juga begitu Kalau dia tidak yakin Oh ini harga akan normal Dia mungkin bisa kulakan lebih banyak dari biasanya Itu juga yang bahaya Jadi makanya Kita berharap nih kerjasama ini Dan juga antisipasi mungkin kementerian pertanian Itu kemudian segera bisa menetralisir harga Supaya tidak ada ekspektasi yang berlebih terhadap harga Yang dampaknya ya berbahaya buat kantong rumah tangga Terutama masyarakat menengah bawah Terutama masyarakat menengah